Sementara itu, pemirsa di Banjarnegara pihak rumah sakit melakukan langkah antisipasi penularan demam berdarah. Sejumlah petugas berburu jentik dan pemberantasan sarang nyamuk di area rumah sakit. Petugas Kebersihan dan Sanitarian Rumah Sakit Islam Banjarnegara melakukan perburuan jentik dan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di area sekitar bangunan rumah sakit. Petugas memasang perangkat jentik, menyemprot obat, dan juga pemberian abate pada sejumlah bak-bak penampungan air yang ada di rumah sakit. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dilakukan di rumah sakit sebagai upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai penularan yang kerap terjadi di area rumah sakit. Banyaknya pasien demam berdarah yang dirawat membuat area rumah sakit menjadi rawan akan penularan penyakit. Data dari pihak rumah sakit ada 6 pasien positif DBD yang saat ini tengah dirawat. Sementara jumlah total yang masuk sejak awal Januari mencapai 56 pasien. Penyebaran penyakit oleh nyamuk dan virus ini diminta menjadi kewaspadaan masyarakat bersama. Masyarakat dihimbau untuk melakukan kegiatan 3M, menguras bak mandi, menutup, dan mengubur barang bekas. Penyebaran penyakit oleh nyamuk dan mengurasan kopi trap di area-area tertentu dan melakukan abadisasi pada bak-bak penampungan air bersih yang kita punya. Di samping merawat pasien yang terjangkit demam berdarah, ya antisipasi juga kalau mereka tergigit nyamuk, kemudian nyamuk itu berserang di sekitar, misalnya di bawah meja, di bawah kolom tempat tidur, di bawah taman-taman, dan sebagainya. Kami lakukan itu semua, pencegahan, seperti misalnya pembabatan pada rumput-rumput yang rimbun, kemudian daerah-daerah yang lembab, kemudian centik-centik nyamuk yang kemungkinan ada, dan sebagainya tempat sampah yang ada. Ya, jadi menjelang musim hujan kami sudah mulai, seperti menebang pohon-pohon yang memang tempat rindang.